hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berpikir tips atau cara membuat sebuah blog jadi khusus teman-teman semua yang suka meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman melalui tulisannya dari teman-teman kalau suka menulis mempunyai ketanggilan menulis itu lalu bisa juga menghasilkan cara membuat sebuah blog nah para kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah blog yang isinya nanti bisa ditulis atau share pengalaman melalui tulisan foto video juga bisa ini suaranya agak apa namanya agak berisik karena suara dipasangin tapi nggak apa-apa kita lanjut saja jadi teman-teman langkah yang pertama sebelum membuat sebuah blog itu harus memiliki sebuah akun yang namanya adalah akun Gmail atau email berupa akun Gmail ya kemudian silahkan masuk atau ketikan di brand Google blogger seperti ini kita akan menggunakan blogspot setelah setelah itu kita klik sit-in nah ini untuk bagi teman-teman yang belum memiliki blog itu langsung klik new blog nah disini saya akan mencontohkan sebuah blog atau sebuah blog tentang kuliner ya jadi bagi teman-teman yang suka memasak itu juga bisa ditulis kemudian di titel ini kita tuliskan judulnya terus selanjutnya di adres ini adres ini adalah alamat blog kita misalnya kuliner tidak boleh diaspasi dan hurufnya kejabat semua kuliner kuliner maknish.blogspot.com kita cek adanya dulu tidak ada berarti kita karena ini hanya sebuah sebuah contoh biasanya alamat blog ini itu biasanya karena rata-rata itu menggunakan personal blog bisa menggunakan nama teman-teman semua yang unik ya tentunya kalau tandanya seperti ini berarti ini tidak tidak ada tidak ada di sini disini kita lanjutkan di adres ini adalah alamat blog teman-teman semua yang nanti bisa dihasilkan oleh orang lain maka akan saya tambahkan karakter berupa angka yaitu satu dengan karakter berupa angka yang lain saja ini tersedia langsung saja saya pilih ini pembelian jenis terus kemudian klik benar ini tersedia langsung saja nah pada disini di halaman seperti ini setelah kita membuat blog maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat sebuah atau nyating terlebih dahulu buatnya ini titlenya kita bisa lihat dulu ini tampilannya seperti ini kalau lebih set pertama kali kemudian ini title ini deskripsi isinya di deskripsi tentang blog teman-teman semuanya kalau sudah jangan lupa klik share di share coverannya ini di deskripsinya YouTube Innoble saja atau yes nah untuk selanjutnya langkah pertama yaitu teman-teman silahkan membuat sebuah postingan pertama postingan pertama dengan cara mengklik new post itu jadi untuk post klik new post ini disini posta hitam itu disini jidul tidur pastinya misalnya resep masakan asum kemudian di bawahnya ini tentang isi blog atau isi tulisan temen-temen itu dituliskan resep masakan asumnya www seperti itu kemudian ini kita label ini label isinya apa namanya istilahnya tempat untuk peningkat artikel ini kita tulis saja resep masakan kemudian di set deskripsinya itu bisa temen-temen menuliskan tentang resep masakan asumnya inti dari artikel resep masakan asumnya di sini nanti bisa ditempatkan seperti ini ya Nah setelah menulis Hai sangkai beberapa paraka-paraka saya contohkan menggunakan titik-titik menggunakan titik-titik seperti ini ini untuk menulisnya sama persis menggunakan Microsoft Word ya sampai sama nah kemudian temen-temen bisa memilih disini untuk normal kemudian itu hiding tidik ini A1 A2 H3 seperti itu ini misalnya judulnya itu biasanya ini a1 maka rasa masakan nya itu bisanya h2 tapi bisa ini tetang konkretasi temen-temen sendirinya cukup ke depannya kemudian untuk tetepan ini teman-teman yang ingin menambahkan sebuah foto itu bisa dengan cara mengupload misalkan saya ingin menambahkan foto di sini terus file maka saya akan menambahkan foto pohon ini misalnya tinggal terus file saja ini juga otomatis sedang menimbang foto ini karena ini hanya kompon maka saya hanya mengambil gambar-gambar saja ini tidak sesuai tetapi tidak pakai itu hanya membuat kontrol ini sudah cukup kita keluar tambah fotonya maka nanti ditampilannya akan muncul tampilan foto seperti ini kita coba lihat blognya ini seperti ini seperti yang kita tulis tadi resep masakan hasilnya seperti ini ini untuk tutorial pertama tentang cara membuat blog terbaru di tahun ini di akhir 2019 tapi nanti akan saya kasih judul di tahun 2020 selamat menikmati semoga bermanfaat jangan lupa video ini subscribe dan bagikan ke teman-teman yang menurutkan informasi tentang cara membuat selamat menikmati